Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 09. Supu menyalakan api untuk membuat tunggun lalu mereka duduk mengitarinya. Semuanya masih terdiam, tidak ada yang berniat bicara, juga tidak ada yang berkeinginan untuk tidur. Semuanya menantikan kemunculan Tathian dan Simpekki, semua berdenyutan hatinya. Bagaimana jika Tathian dan Kilo Jain benar-benar tersesat lalu muncul di depan mereka? Bukankah itu berarti celakanya nasib mereka semua? Sekian lama mereka berdiam dalam kesunyian, sampai suatu ketika tiba-tiba saja telinga mereka menangkap suara tindakan kaki. Mereka terkejut, hati mereka terkesiap. Hampir berbareng mereka melompat bangun. Hanya sejenak suara tindakan kaki itu lantas lenyap pula. Sekarang tinggallah hati mereka yang memukul berdebaran. Sejenak kemudian tindakan kaki itu terdengar pula, agaknya sedang menuju ke arah barat daya, malah terdengar semakin jauh kemudian lenyap karena diganggu berdasirnya angin kencang yang membawa salju hingga dalam sekejap punggun mereka padam akibat kena tertimpa salju itu. Dengan padamnya api maka gelaplah pandangan mati mereka. Dan ketika itulah kuting mereka mendengar suatu suara. Kecuali Aman, suruh ke berempat langsung menghunus senjata mereka. Aman menjerit, dia menubruk sapu lalu menyusupkan kepalanya ke dada pemuda itu. Kembali terdengar suara tindakan kaki itu yang akhirnya lenyap di kejauhan. Sesudah itu, terus sampai fajar tidak terjadi peristiwa apa-apa lagi. Munculnya matahari membuat hati mereka menjadi tenang kembali. Dengan cepat mereka melanjutkan perjalanan mereka itu. Aman berlaku hati-hati, maka dia melihat di kirinya ada cabang-cabang pohon yang rebah dan patah. Lihat ini katanya tiba-tiba. Supu menyingkap cabang yang rebah itu. Di bawah cabang itu dia melihat dua buah tapak kaki sehingga dia menjadi girang luar biasa. Mereka pernah berada di sini dia berseru. Inilah jalan yang mereka ambil. Mungkin penyamun itu keliru melihat petanya, kata Aman. Dia tersesat dan terjebak di jalan yang berputar-putar di sini hingga suara kakinya menyebabkan kita kaget semua. Suruke tertawa lebar. Benar katanya nyaring. Dua anggota keluarga cerku bernyali kecil, mereka ketakutan terhadap memedi selama satu malaman. Sebaliknya keluarga Suruke amat gagah, mereka justru mengharap-harap munculnya si memedi untuk dijawat kupingnya, untuk melihatnya tegas-tegas. Cerku tidak melayani. Dia pun memandang ke segala arah, namun tiba-tiba dia memutar tubuh kemudian sebelah tangannya menyambar. Suruke tidak menyangka jelek, maka tahu-tahu sebelah kupingnya telah kena dicekal dan ditarik cerku sehingga dia kaget sekali. Tanpa ayah lagi dia meninju. Meski begitu cerku tidak keroboh, karena dengan tubuh terhuyung dia menarik kuping orang yang dipeganginya itu. Suruke terkejut dan kesakitan, kupingnya robek hingga mengeluarkan darah. Kalau kuping itu terlarik lebih keras sedikit, mungkin kuping itu akan copot. Bunsyu merasa gali melihat kelakuan dua orang kazakh yang jenaka itu. Tidak peduli usia mereka sudah 40 lebih, tetapi lagak mereka mirip bocah, sebentar baik, sebentar bertengkar, sebentar lagi bertarung. Ketika mereka terpisah, tampak yang satu hidungnya matang biru dan yang lain matanya bengap disebabkan saling tinju tadi. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini jalanan berliku-liku dan sukar dilalui. Ada kalanya mereka melintasi mengitari bukit, ada kalanya masuk ke dalam goa melintasi terowongan. Syukur ada salju sehingga mereka dapat selalu melihat tapak kaki yang terus mereka ikuti. Aman bermata jeli, bila tapak suram atau lenyap, dialah yang meneliti. Di dalam hatinya Bunsyu berkata, istana rahasia itu benar-benar luar biasa. Kalau tanpa peta, bagaimana dia dapat dicari? Karena semalaman mereka tidak tidur, sesudah berjalan sampai tengah hari semua orang menjadi letih sekali, kecuali Bunsyu yang ilmu dalamnya sudah ada dasarnya. Dia masih segar seperti biasanya. Ayah, aman sudah tidak kuat berjalan, kita singgah di sini, kata supu kepada ayahnya. Belum lagi ayahnya menyahut, tiba-tiba mereka mendengar teriakan cerku yang berjalan paling depan. Suruke cepat melompat ke depan lalu menghampiri kawannya yang teraling dengan segumpal pepohonan. Sesudah melewati halangan itu mendadak matanya dibuat silau oleh cahaya kuning emas yang berkilauan hingga dia sukar untuk melihat. Dengan terpaksa Suruke memeramkan kedua matanya. Sesudah sekian lama barulah dia membukanya perlahan-lahan. Dia masih merasa silau hingga matanya berkunang-kunang, maka dia memiringkan tubuhnya agar dapat melihat terus. Ketika dia sudah melihat tegas, dia lantas menjadi heran dan kagum. Di depannya tampak sebuah bukit dan di atas bukit itu ada sebuah pintu yang berlapiskan emas. Dari situlah sinar yang menyilaukan matu itu berasal sebab emas itu di tujuh matahari sehingga memancarkan sinar yang berker depan itu. Cerku melihat pintu itu, maka dia pun berseru. Suruke pun mengeluarkan seruan, disusul oleh Bun Siu, Supu dan Aman yang menyusul belakangan. Istana Rahasia Kobu demikian suara mereka serempak. Mereka tidak sangsi lagi atas penemuan mereka itu. Suruke berlari menghampiri pintu, lalu mendorongnya dengan kedua tangannya. Namun pintu itu tidak bergerak. Cerku maju bersama untuk membantu. Akan tetapi sia-sia saja meskipun mereka sudah mencoba menggunakan pundak mereka. Pintu yang berdaun dua itu kuat sekali. Penyamun Jahanam itu berada di dalam. Dia mengunci pintu ini kata Suruke Gusar. Aman memandangi pintu itu, namun tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia lantas merabah gelang pintu itu yang kemudian diputarnya ke kiri. Pintu itu tetap tidak bergerak. Maka dia memutar lagi, sekarang ke kanan. Tetapi dia amat heran karena merasa putarannya longgar. Dia lantas memutar pula, terus-menerus hingga beberapa kali. Suruke dan Cerku mencoba pula membentur pintu dengan tubuh mereka. Kali ini mereka berhasil. Dengan mendadak kedua daun pintu menjebik tak terbuka. Hal ini sungguh di luar dugaan mereka. Tentu saja mereka menjadi sangat girang. Sambil tertawa mereka merayap bangun, sebab dengan menjeblaknya pintu tadi mereka pun telah roboh bersama. Di sebelah dalam tampak gelap. Tempat itu bukan berupa ruang melainkan hanya lorong atau jalanan seperti gang. Maka supu segera menyalakan obor untuk menyului. Dengan sebelah tangan menceka golok dia lantas maju di depan. Ketika sampai di ujung lorong, mereka menghadapi jalan bercagak tiga. Di dalam istana ini tidak ada salju, maka mereka tidak bisa melihat apakah kisi penyamun atau mempeki. Cagak, cabang, mana yang harus mereka ambil. Kembali aman menunjukkan ketelitiannya. Dia membungkuk untuk memperhatikan lantai. Dia mendapatkan pada cagak kiri dan kanan terdapat tapak kaki yang enteng sebab tapak itu tipis sekali. Aman segera memberitahukan apa yang dilihatnya itu. Sekarang begini, kata Suruki. Kita pun harus memecah diri, yaitu tiga di kiri dan dua di kanan. Di dalam barulah kita bertemu lagi. Kita tidak dapat berbuat begitu, kata Bun Siyu. Istana ini dinamakan istana rahasia, maka sudah pasti jalannya pun berupa jalan rahasia. Menurut aku paling benar kita tetap berjalan bersama-sama. Suruki menggelengkan kepala, berapakah luasnya goa-goa ini katanya. Anak perempuan bernyali kecil, aku sungguh kewalahan. Meski dia berkata demikian, tetapi kejadian selanjutnya mereka berlima berjalan bersama tanpa memecah diri. Terlebih dahulu mereka mengambil jalan cagak kanan yang kelihatan lebar. Baru saja berjalan sepuluh tombak, Suruki lantas percaya bahwa Bun Siyu berpikiran lebih panjang, karena sekarang di depan mereka terdapat jalan pecahan pula. Maka sekali lagi mereka harus memperhatikan lantai untuk mengambil jalan yang ada tapak kakinya. Sekian lama mereka berjalan, mereka melihat bahwa seringkali terdapat jalan cagak. Aman berlaku cerdik. Dia senantiasa menggunakan pisau untuk membuat tanda di tembok yang dilewati. Dengan begitu mereka bisa mencegah agar jangan sampai mereka mondar-mandir di situ-situ juga. Akhirnya tibalah mereka di tempat yang cukup terang. Mereka menemukan sebuah ruang kosong. Di tempat terbuka ini mereka mendapatkan pula sebuah pintu berdaun dua. Supu memegang gelang pintu, lalu memutarnya. Pintu itu segera terbuka. Mereka lantas melihat sebuah ruangan seperti pendopo yang di tembok sekitarnya penuh dengan pelbagai patung malaikat, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbikin dari batu kemala dengan biji matanya dari mutiara atau batu permata lainnya sehingga semua matu itu menjadi hidup. Maka tercenganglah lima orang ini. Setelah melewati ruangan ini, mereka mendapatkan pelbagai ruang lain yang mirip dengan kotak-kotak. Setiap kamar masing-masing ada patungnya beserta batu-batu permatanya. Pada tembok ruangan ini juga terdapat tulisan-tulisan huruf Tionghoa, yang berbunyi raja dari negara Kaocang, Wontai dan Kerajaan Tong, tahun Cengkoan XII. Kaocang adalah sebuah negara zaman dahulu di wilayah barat yang rakyatnya makmur dan pemerintahannya sangat kuat. Di zaman Tong tahun Cengkoan, Raja Kaocang yang bernama Tionghoa menyatakan taklu kepada Kerajaan Tong. Tapi karena negaranya makmur dan kuat, dia berlaku tidak menghormat terhadap Kaisar Tong, maka Kaisar Tong mengiring utusannya ke Kaocang. Kepada utusan itu, Raja Kaocang mengatakan, Burung Garuda terbang di langit, ayam hutan betina mendekam di gunung. Kucing pesiar di ruangan dalam, tikus bersembunyi di liangnya. Mereka berada di tempatnya masing-masing, maka tidaklah aneh kalau mereka memperoleh kemerdekaannya. Dengan kata-kata itu Raja maksudkan, Meskipun kau adalah burung Garuda yang bengis dan aku hanya ayam hutan yang tidak mempunyai guna, tetapi kau terbang di udara dan aku bersembunyi di dalam hutan. Kau tidak akan sanggup membunuh aku. Meskipun kau adalah kucing dan aku hanya tikus, tetapi kau hanya mundar-mandir di dalam ruang. Jika aku bersembunyi di dalam liangku, apa yang bisa kau lakukan terhadap aku? Itulah sebuah tantangan. Mendengar itu Kaisar Tong Tai Chong menjadi gusar. Apalagi kemudian terjadi peristiwa di mana negeri Kaocang menyerang tetangganya, Yen Chi, negara yang amat menghormati Kaisar Tong. Negara yang Cilantas minta bantuan, dan karena itulah Kaisar Tong mengirim penglima perangnya, Hao Kuncip, untuk menyerang negeri Kaocang itu. Ketika Chiu Wintai mendengar kabar bahwa negerinya hendak diserang, dia lalu berkata kepada sekalian menterinya, Negara Tong terpisah 7.000 li dari kita, di antaranya 2.000 li berupa gurun pasir di mana tidak ada rumput dan air, yang anginnya meniup tajam seperti golok dan panasnya terik laksana membakar diri. Lalu bagaimana caranya dia bisa mengirim angkatan perangnya sampai kemari? Jikalau jumlah angkatan perangnya terlalu besar, pasti dia tidak dapat mengangkut cukup ransumnya. Tetapi kalau jumlah tentaranya kurang dari 30.000 jiwa maka kita tak perlu takut. Nanti kita akan melayani musuh dengan sabar, kita hanya melindungi kota kita saja. Di dalam tempo 20 hari maka ransumnya akan habis, kemudian dia bakal mundur sendirinya. Chiu Wintai mengetahui baik kegagahan angkatan perang kerajaan Tong, maka dia lantas menetapkan siasat tidak berperang itu, siasat menjaga diri saja. Dia lantas mengumpulkan banyak kulit untuk membangun sebuah istana rahasia di sebuah tempat yang tersembunyi. Istana ini untuk persediaan guna mengundurkan diri andai kata dia tidak sanggup melawan musuh. Negeri Kowal Chang sedang makmur dan di wilayah barat banyak tukang yang pandai, maka dia dapat membuat istana yang luar biasa itu di mana dia juga menyembunyikan hartanya yang berupa pelbagai batu permata. Dia sudah berpikir, meski umpama kata musuh dapat menyerbu ke istana rahasia itu, dia dan hartanya itu tidak bakal dapat diketemukan. Hao Kuncip adalah seorang panglima yang pernah belajar ilmu perang kepada Li Cheng. Dia pandai memimpin angkatan perangnya, maka di sepanjang jalan dia bisa maju dengan cepat. Setiap pasukan musuh yang menghadang dapat dilabrak, maka dari itu dia berhasil melintasi gurun pasir yang luas. Maka kagetlah Raja Kowal Chang ketika mendapat laporan tentang kedatangan musuh yang begitu pesat. Dia terkejut dan ketakutan hingga mati mendadak. Dia lantas digantikan oleh putrinya, Chiu Chun Seng yang juga mengadakan perlawanan. Tapi setiap kali Hao Kuncip datang menyerang di luar kota, pasukannya selalu kena dikalahkan. Dalam peperangan ini Hao Kuncip menggunakan alat yang dinamakan kereta sarang, yang tingginya sampai 10 tombak dan mirip dengan sarang burung sehingga alat itu mendapat nama seperti itu. Kereta sarang itu didorong sampai ke tembok kota sehingga kedudukannya lebih tinggi dari tembok kota, kemudian dari atas tentara Tong menyerang dengan hujan panah dan batu. Tentara Kowal Chang kewalahan dan akhirnya Chiu Chiseng menyerah. Negara Kowal Chang dibangun oleh Chiu Chiali, diwariskan turun-temurun sampai 9 turunan selama 134 tahun, sampai pada tahun Cengkoan yang ke-14 dari kerajaan Tong barulah negara itu musnah. Kowal Chang adalah sebuah negara besar di wilayah barat, sebab luas daerahnya adalah 800 li dari timur ke barat serta 500 li dari selatan ke utara. Hao Kuncip pulang perang sambil membawa Raja Kowal Chang berikut 100 pembesar sipil, militer dan lainnya. Mereka dibawa pulang ke kota Raja Tiang An dan Raja Kowal Chang menjadi orang tawanan. Tapi istana rahasia buatan ayahnya itu tidak terbocorkan. Selama seribu tahun lebih di gurun juga terjadi perubahan. Di sana tumbuh banyak pohon sehingga istana itu seolah-olah menjadi lebih terahasia pula. Tanpa adanya peta tak mungkin orang dapat menemukannya. Suruke berjalan terus. Dia memasuki sebuah kamar, melewatinya, lalu memasuki kamar yang lain dan melewatinya pula. Kebanyakan kamar itu sudah rusak, ada yang temboknya sudah runtuh. Di sana sini pun kedapatan tumpukan-tumpukan pasir kuning sehingga ada pintu kamar yang telah teruruk hingga tertutup. Jalanan berliku-liku, ditambah lagi dengan segala yang teruruk itu, maka semakin sukarlah dilalui dan kepala pun menjadi pusing. Di samping itu ada kalanya tampak tulang belulang manusia yang putih meletak, juga uang emas dan perak serta barang-barang terbuat dari batu permata yang membuat mat menjadi silau. Entah kemana kaburnya si Jahanam Tan Tatian, pikir Bursiu, dia tidak kedapatan di sini. Walaupun dia berada di sini mungkin sukar untuk mencarinya. Semoga saja istana ini tidak memiliki pintu belakang, agar dia dapat dicegat di pintu depan pada saat dia hendak mengangkat kaki sambil mengangkut harta karun ini. Mana ayahku tiba-tiba nonali mendengar suara aman selagi dia seperti melamun itu. Dia lantas menoleh dan melihat aman dan supu memasuki sebuah kamar kiri, sedangkan suruh ke dan cerku tidak kelihatan. Dia segera mendekati kedua muda-mudi itu. Nona Kang, tanya supu pada Bursiu yang sekian lama oleh Mpeki disebut Nona Kang. Apakah kau melihat tayah kami? Tidak, sahut Bursiu. Baru saja kita bersama-sama, kenapa sekarang mereka tiba-tiba tidak nampak? Mari kita cari. Awas, ini adalah istana rahasia, jangan sampai kita nyesar. Supu dan aman menurut, maka mereka bertiga lantas mencari. Terkadang supu berteriak-teriak memanggil ayahnya dan cerku, akan tetapi dia tidak memperoleh jawaban, hanya kupinya mendengar kumandang yang mendengung di ruang itu. Dengan bernapsu mereka bertiga mencari sampai aman lupa membuat tanda di tempat-tempat yang mereka lewati, maka untuk sementara sukar dibedakan apakah mereka telah kembali ke tempat yang sudah dilewati itu atau belum. Juga mereka tidak bisa melihat rata ke depan karena kedudukan istana rahasia itu berada di lareng gunung, jadi ada kalanya kedudukannya tinggi namun ada kalanya juga sangat rendah sehingga orang mesti berdiri di tempat yang tinggi untuk dapat memandang ke bawah. Oleh karena wuungan adalah bagian atas dari gunung, maka orang tidak dapat melihat dari atas. Orang juga tidak bisa naik ke atas wuungan yang sebenarnya tidak ada, sebab yang dinamakan wuungan mirip langit-langit lauteng. Aman menjadi amat khawatir dan berduka hingga air matanya berlinang-linang. Sia-sia supu memujuki dan menghibur. Saking ruetnya pikirannya, si nona sampai tidak memanggil-manggil ayahnya lagi. Mereka sedang terus berjalan ketika dengan mendadak mereka mendengar suara keras di tembok sebelah kamar, Eh haha, cerku, mengapa kau membacok aku? Ketiga muda mudi itu melengak. Itulah suara suruki. Segera terdengar suara cerku, kau, kau hendak terbuat apa ini? Sesudah itu kuping mereka mendengar suara beradunya senjata tajam, Disusul pula oleh bentakan-bentakan kemarahan suruki dan cerku saling ganti. Mereka bertiga menjadi girang berbareng kaget dan khawatir. Ayah Aman berteriak. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Di kanan mereka tidak ada pintu, karena itu supu lari ke kiri. Dia bermaksud menghampiri ayahnya dan cerku, sengpaman itu, untuk melihat dan memisahkan mereka. Ia merasa aneh bila mereka bertempur satu dengan lain. Tetapi pintu yang ada terus-menerus di sebelah kiri, Dengan begitu dia bukan tiba di kamar sebelah melainkan justru pergi semakin jauh. Bunsyu dan Aman mengikuti, tetapi mereka pun tak berdaya. Maka mereka lantas berlari balik. Pada saat itulah dari kamar sebelah mereka mendengar jeritan yang menyayat hati dari suruki, kemudian keadaan menjadi sunyi senyap. Mereka kaget bukan main. Supu menjadi seperti kalap. Dia lantas melompat dan menubruk dengan pundaknya, tetapi dia gagal. Pintu itu kuat sekali sehingga tidak bergeming sedikitpun. Aman yang berwatak teliti lantas memasang mata. Pada pojok Anda melihat sebuah batu yang nampaknya terlepas, maka dia menghampiri batu itu, lalu mencekal dan menariknya, namun dia gagal. Bunsyu dan Supu segera membantunya dan sekali ini mereka berhasil, dengan begitu dari bekas lolosnya batu itu mereka bisa mengintai ke kamar sebelah sana. Supu terus bekerja untuk membongkarnya hingga dia bisa memasukkan tubuhnya, molos dari liang itu. Ayah. Ayah Supu memanggil berulang-ulang. Segera pemuda ini melihat sesuatu yang sangat hebat. Di kamar sebelah itu tampak tubuh seseorang sedang rebah di lantai dan pada dadanya tertancap sebatang golok panjang. Ia segera mengenalinya, maka dia pun lompat menubruk untuk mengangkatnya. Akan tetapi dia mendapatkan nyawa ayahnya telah putus. Ayah. Ayah dia berteriak-teriak sambil menangis. Bunsyu dan Aman menyusul masuk, mereka berdiri dam di samping Supu. Mereka amat bingung dan berduka. Supu mencabut golok di tubuh ayahnya. Itulah golok milik cerku. Supu, Aman memanggil seraya menarik tangan si pemuda. Dia berniat menghibur, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Supu sedang sangat berduka dan gusar. Mendadak tangannya melayang ke arah si nona sambil mulutnya bertanya bengis. Mana ayahmu? Mana ayahmu? Ketika itu di mulut pintu muncul kepala satu orang yang tubuhnya hanya terlihat bagaikan bayangan. Hanya sejenak saja lalu kepala itu segera ditarik kembali, kemudian dia berlari pergi. Meskipun hanya sejenak tetapi sudah cukup bagi Supu untuk mengenali bahwa orang itu adalah cerku yang mukanya berlumuran darah. Supu berteriak, tubuhnya bergerak, dan dia berniat hendak memburu. Supu Aman memanggil sambil tangannya menarik. Lepas bentak si anak muda. Supu, kata si nona. Aku mau bicara, sepatah kata saja. Baik. Bilanglah kata Supu dengan suara mendengkol. Ingatkah kau aturan kaum kita tentang perkelahian perseorangan tanya Aman? Supu mengertak gigi. Ingat sahutnya kaku. Pada wajahnya segera tampak kesangsian. Bangsa kazah adalah bangsa gagah. Apabila di antara mereka terjadi bentroh, biasanya perselisihan akan diakhiri dengan menghunus senjata. Demikian pula kaumnya Supu yang termasuk golongan Tiahian. Dulunya kaum ini gemar sekali berkelahi, namun lama-lama jumlah pria mereka jadi semakin sedikit. Sebaliknya jumlah wanitanya bertambah banyak hingga berlebihan. Karena melihat ancaman bahaya bahwa golongannya akan kekurangan pria, selang seratus tahun yang lalu seorang ketua suku Tiahian membuat aturan untuk mencegahnya, yaitu, siapa membunuh orang, hukumannya adalah hukuman mati. Walaupun orang berpiebu, yaitu bertempur satu sama satu dengan kera, terang-terangan, namun ancamannya tetap hukuman mati. Karena adanya hukuman ini maka pertempuran menjadi dapat dicegah sehingga jumlah anggota pria lantas bertambah. Peraturan ini adalah aturan lisan yang dituturkan oleh setiap orang tua kepada anak-anak muda agar semua orang mengetahuinya. Maka peraturan itu ditaati turun-temurun. Sambil menangis aman berkata, ayahku sudah kesalahan membunuh ayahmu. Dia bakal diadili oleh tertua-tertua kita yang akan menghukumnya, maka itu kau jangan membunuh ayahku. Nona ini bingung bukan main. Dia menginsyafi kesalahan ayahnya, kalau ayahnya sampai dihukum, maka celakalah dia. Walaupun merasa bingung namun sekarang dia dapat memaklumi sikap suku. Dia dapat mengerti kalau pemuda ini hendak menuntut balas. Tapi biar bagaimanapun juga dia tidak ingin si pemuda melakukan pelanggaran pula seperti ayahnya sendiri. Supu memandang mayat ayahnya. Dia pun menginsyafi peraturan yang keras itu. Baik, katanya. Aku tidak akan membunuh ayahmu. Aku cuma hendak menangkapnya. Anak muda ini lantas berlari sambil mulutnya berkawak-kawak, cerku. Kau hendak kabur kemana kini dia tidak lagi memanggil paman. Tiba-tiba terdengar jawaban cerku, aku di sini. Mengapa aku mesti kabur? Cerku berada tidak jauh dari situ. Mukanya benar-benar berlepotan darah. Dengan golok di tangan dia berdiri tegar, romannya tampak bengis. Supu menghampiri. Dia membawa goloknya, namun senjata itu tidak lantas digunakannya. Hanya obor di tangan kirinya yang dia tancapkan di pasir. Katanya dengan suara kering, letakkan senjatamu. Aku tidak akan membunuh kau. Mengapa aku mesti meletakkan senjataku? Cerku balik bertanya. Hektometer. Apakah kau kira kau dapat membunuh aku? Bunsyu dan Aman sudah menyusul. Mereka mendapatkan kedua orang itu sedang berdiri berhadapan dengan senjata masing-masing di tangan. Romen mereka sangat bengis, sikap mereka tegang sekali. Ayah, harapkah suka melepaskan golokmu, kata Aman kepada orang tuanya itu. Supu sudah berjanji tidak akan membunuh kau. Kau suruh dia meletakkan senjatanya kata cerku dengan Jumawa. Aku juga berjanji tidak akan membunuh dia. Benarkah kau tidak mau melepaskan senjatamu, tanya supu bengis dengan hati panas. Jadi kau benar-benar hendak membunuh aku? Cerku tertawa berkah-kakan. Hei, bocah, kau berpikir untuk membunuhku, katanya mengejek. Kalau kau mempunyai kepandayan, nah, kau cobalah. Kenapa kau membunuh ayahku, tanya supu sengit, kemudian dia berteriak. Aku, aku hendak menuntut balas untuk ayahku. Cerku belum lagi menyahut ketika mendada ada angin bertiup keras hingga obor padam seketika. Kini ruangan itu menjadi gelap petang. Datangnya seng gelap gulita itu dibarengi dengan bentakan dan kemurkaan dari supu, disusul oleh bentroknya senjata yang diakhiri dengan robohnya tubuh cerku. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi aman berteriak-teriak. Dia khawatir bukan main. Bun siu sendiri lantas berupaya untuk menyulut api. Sesudah obor menyala maka nampak cerku rebah dengan tubuh tertancap golok. Dia mati sama seperti matinya suru ke. Dan di situ supu berdiri diam dengan tangan kosong, dia menjublak saja. Aman segera menubruk mayat ayahnya, kemudian dia pingsan. Bun siu cepat maju untuk menolong nona itu. Sebentar kemudian aman sudah tersadar. Bagaimana keadaanmu? Aman tanya supu menghibur. Aman gusar sekali. Dia lantas menjawab sengit, kau telah membunuh ayahku. Semenjak hari ini kau jangan bicara lagi denganku. Dia mencabut tusuk kondenya, lalu mematahkannya dan dilemparkan ke tanah. Aku tidak membunuh ayahmu kata supu menyangkal. Kau masih berani menyangkal kata aman sengit sekali. Dia menuding golok pada dada ayahnya. Katanya pula, apakah itu bukan golokmu? Jika bukan engkau yang membunuh ayahku, habis apakah aku? Ataukah kakak Kang? Supu terdesak hingga dia tidak dapat bicara, kepalanya ditundukan. Di dalam suku kazah golongan Tiahien ada tiga orang tertua. Mereka telah mengadakan sidang pengadilan di mana mereka mendengarkan tuduhan dari aman serta penyangkalan atau keterangan dari supu. Setelah itu mereka berunding sekian lama. Keputusan mereka dinantikan oleh orang-orang bangsanya. Selang sekian lama, ketua yang usianya paling tua, yang kumisnya sudah hubanan, bangkit dari kursinya lalu dengan suara nyaring dan tenang. Dia berkata, Sejak seratus tahun yang lampau memang ada peraturan dari kaum kita yang melarang pembunuhan di antara kita sendiri, yaitu barang siapa membunuh maka hukumannya ialah hukuman mati. Supu telah membunuh cerku, karena itu dia harus dihukum mati. Semua orang terdiam sambil duduk.